Masa di sini, Pak! Kobaran api yang cukup besar membakar bangunan lantai 3 Ruko berjualan Sembako di Jalan Keputeraan Surabaya-Jawa Timur pada Kamis sore. Seluruh bangunan di lantai 3 dengan cepat hangus terbakar karena api cukup besar. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas Damkar juga menyebar hingga masuk ke dalam gang untuk meninjau titik api di lantai 3. Itu awalnya dari lantai mana, Pak? Lantai 3. Saat itu ditempatkan siapa, Pak, lantai 3? Kebetulan enggak ada orangnya lagi ya. Ini bukan bapak-bapak yang luar. Kalau bapak posisinya di mana, Bapak? Kenapa? Bapak posisinya di mana? Di toko. Api sudah besar? Sudah besar. Di lantai 3 ya? Ya. Itu biasanya digunakan untuk tinggal keluarga ya? Tidak. Api padam sekitar 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sedangkan akses menuju pasar keputeraan sempat ditutup dan dialihkan saat proses pemadaman berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan. Diduga sopir mengantuk minibus menabrak sepeda motor pedagang sayur dan pejalan kaki di Makassar, Sulawesi Selatan hingga mengakibatkan lansi. Dia tewas. Menkopolkam, Budi Gunawan menyebut bahwa bandar judi online mengatur sistem agar para pemain terus kalah. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang, Hangus, Terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan, guna memadamkan api. Bersama saya, Baby Chris Tami, inilah Hanyus Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah, Kamisore. Pulauan petugas pemadam kebakaran kota Semarang yang berada di lokasi berusaha memadamkan api. Namun kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar di dalam pabrik, membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Diketahui, api muncul pertama kali dari bagian belakang pabrik saat para karyawan sudah pulang. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Hingga Kamis malam, 15 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk pemadam ban api. Sementara itu, belum diketahui ada tidak hanya korban jiwa dan luka dalam persibat tersebut, memenkerugianitasnya mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, INews, melaporkan. Diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak sepeda motor pedagang sayur dan pejalan kaki di Bangkasar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang wanita lansia tewas. Video Matil merekam sesaat setelah insiden kecelakaan di Jalan Poros, Insinyur Sutami, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus ringsek usai menabrak dua sepeda motor, tiang listrik dan pejalan kaki. Akibatnya, seorang wanita lansia yang sedang berbelanja sayur di pinggir jalan tewas. Sementara seorang pemotor pedagang sayur luka parah di bagian pinggang dan paha. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus mengantuk. Polisi telah memeriksa jumlah saksi dalam insiden ini. Sopir minibus naas juga telah diamankan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa masa aliansi peduli demokrasi di depan kantor bawah selu Pandeglang Bantet. Masa melempari kantor bawah selu dengan telur busuk dan menyegel pintu kantor sebagai bentuk protes karena laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi. Kericuhan terjadi saat puluhan masa yang tergabung dalam aliansi peduli demokrasi atau AMPD saling dorong dengan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan kantor bawah selu Pandeglang Banten. Masa membawa keranda mayat sambil menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk protes kepada pihak bawah selu karena berbagai laporan dugaan kecurangan paslon yang telah dilayangkan tidak ditindak tegas. Masa juga melakukan aksi bakar ban dan melempari kantor bawah selu dengan telur busuk. Peserta aksi kemudian menyengkel kantor bawah selu dengan melakukan pintu masuk kantor. Masa mengecam bawah selu Pandeglang yang dianggap tidak serius dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan di pilkada serentak 2024. Menuntut untuk bawah selu ke rumah pandeglang untuk kemudian mengoreksi kembali terkait laporan yang itu tidak ditandai oleh bawah selu. Masa berharap aksi unjuk rasa ini akan ditanggapi oleh pihak bawah selu. Mereka berharap bawah selu bersikap adil dalam mengawal pesta demokrasi pilkada serentak. Dari Pandeglang Banten, Iskandar, Nasution, Ayo, Semapur. Sementara itu ratusan simpatisan calon wali kota dan wakil wali kota metro Wahdi Sirajudin Komaruzaman menggeruduk kantor KPUD Metro masa menuntut pembatalan pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman dalam kontesasi pilkada dapat segera dicabut karena dianggap keputusan sepihak. Masa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota metro nomor urut 2 Wahdi Sirajudin Komaruzaman menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Masa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman. Masa menuntut pembatalan tersebut segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Masa juga mengancam. Bakal kembali datang dengan jumlah yang lebih besar jika dalam waktu dekat tuntutannya tidak dipenuhi. Statement dari KPU Provinsi Lampung itu semua pegang rekaman dia. Menyatakan bahwa selama ini KPU Pertama Metro itu selalu konsultasi ke KPU Provinsi. Tetapi KPU Provinsi sendiri kaget. Apa yang dikonsultasikan sama yang diputuskan kemarin itu... Tadi saya berkomunikasi dengan KPU Provinsi, jadi hari ini lagi pembahasan tadi jam 10.48 pembahasan di KPRI. Jadi saya harap bertunggu untuk komisioner baru itu baru hari ini berangkat ke Jakarta untuk dilantik tanggal malam jam 9. Diketahui sebelumnya pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman didiskualifikasi sebagai peserta pilkada Kota Metro. Keputusan diambil lantaran Komaruzaman terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, Ainews melaporkan. Pemirsa warga Pangkal Pinang dihebohkan dengan penemuan jasa pria tergantung di sebuah rumah. Pria tersebut diduga seorang anggota polisi yang berdinas di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Setelah mendapat laporan warga, tim inafis Polda Bangka Belitung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ditemukannya jenazah korban di sebuah perumahan di Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Binang. Jaset pria yang diduga anggota polisi ini pertama kali diketahui setelah salah satu rekan korban mengajak RT setempat mendobrak rumah korban karena beberapa hari tidak masuk kerja. Terkait kematian pria yang diduga polisi ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan keterangan. Pemirsa Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Informasi selengkapnya usai jadat, tetaplah bersama kami.